Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama Resapi KKJ Marguyitan Surakarta. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pireman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Bapak karena Engkau mengasihi kami. Terbukti kesempatan pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur semalam. Dan saat ini kami siap untuk melakukan tugas dan kewajiban kami ataupun pelayanan kami dimanapun kami berada. Bapak Ibu dan Saudara-saudara kami akan memulai hidup kami di hari ini dengan firmanmu. Engkau siapkan hati kami sehingga saat kami mendengarkan, menerima firmanmu betul-betul bisa kami rasa-rasakan dan bisa kami pahami untuk menjadi dasar kehidupan kami. Bapak di surga, mari Tuhan Engkau berfirman dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih di Tuhan, Firman Tuhan kesempatan pagi hari ini akan dibaca dari surat Wahyu, surat Wahyu pasal 3, ayat yang ke-15. Wahyu 3, ayat 15. Aku tahu, segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, maka renungan saat ini diberi judul Suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Ada seseorang yang mempunyai kesukaan, tidak mau kalau makan atau minum itu yang tidak panas dan juga tidak dingin. Jadi harus benar-benar panas dan benar-benar dingin baru orang ini mau makan atau minum. Jadi dengan demikian orang ini tidak suka jika minuman atau makanan tadi suam-suam kuku. Demikian juga Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus dalam Wahyu tadi juga mengharapkan supaya anak-anak Tuhan tidak suam-suam kuku. Dia tidak suka hal yang suam-suam kuku. Hal yang tidak panas dan tidak dingin. Tuhan Yesus mengharapkan bahwa setiap orang percaya harus dingin atau panas. Harus dingin atau panas. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus saat itu mengatakan supaya jangan suam-suam kuku tetapi harus dingin atau panas. Tentu adalah latar belakang. Kenapa Yesus berfirman seperti itu kepada jemaah di Laodikia. Tentu ini adalah latar belakangnya. Bapak Ibu, jadi ini adalah latar belakang. Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan poin ini kepada orang-orang atau jemaah Tuhan di Laodikia. Karena di area Laodikia, sekitar Laodikia, ini ada dua mata air, sumber air di sana. Karena yang satunya adalah mata air panas mineral di Hyerapolis. Di Hyerapolis itu ada sumber mata air panas mineral. Kemudian ada satu lagi, yaitu mata air dingin yang jernih yang ada di kolose. Dan mata air yang panas ini saat itu dipercaya dapat mengobati penyakit. Sementara mata air dingin memberikan kesegaran. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaah di Laodikia tidak menjadi sumber penyembuhan bagi penyakit rohani dan tidak juga memberikan kesegaran bagi orang yang letih. Inilah yang hendak dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui pirmannya. Supaya jemaah di Laodikia jangan suam-suam kuku. Jangan tidak panas dan tidak dingin. Sehingga jemaah Laodikia ini betul-betul bisa berguna bagi sesamanya. Yaitu tadi di atas tidak bisa menjadi sumber penyembuhan bagi penyakit rohani dan juga tidak juga memberikan kesegaran bagi orang yang letih. Jemaah Laodikia adalah orang yang suam-suam kuku dan tidak menjadi penolong bagi yang lain. Ini yang ada di pikiran Tuhan saat itu. Oleh karena itu mengharapkan supaya jemaah di Laodikia ini segera berubah untuk menjadi jemaah Tuhan yang punya panas dan sekaligus punya dingin untuk bermanfaat bagi sesamanya terutama sesama Jemaah Tuhan di Laodikia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan kita perlu bertanya di hati kita masing-masing Apakah kita bisa memberikan kesegaran bagi orang yang letih rohani dengan memberikan dorongan semangat memberikan sukacita dan pengharapan bagi mereka Apakah kita bisa membawa kesembuhan dengan cara menantang orang-orang yang acuh-tak acuh untuk menunjukkan kebenaran bagi yang tersesat dan memotivasi yang tak bersemangat. Bapak, Ibu, harus ingat bahwa kita tidak dapat menolong siapapun jika kita tidak panas atau tidak dingin jika kita hanya suam-suam kuku. Karena Tuhan mengharapkan agar kita menjadi dingin atau panas Tentunya tergantung apakah Saudara kita membutuhkan panasnya atau dinginnya Apakah Saudara kita membutuhkan kesegaran dari dinginnya hati kita Ataukah butuh semangat, butuh motivasi dari kita Orang Kristian yang setengah hati harus memperbahari diri memperbahari hatinya bagi Allah supaya bisa menjadi panas atau dingin menjadi kesegaran dan support bagi Saudara yang lain Tuhan Yesus memberkati kita Amin Mari bersama-sama kita berdoa Allah Bapak ini surga kami mengucap syukur atas kasihmu melalui firman yang telah tersampaikan supaya setiap kami orang percaya tidak suam-suam kuku tetapi harus panas harus dingin sehingga menjadi berkat bagi Saudara-saudara yang lain Bapak ini surga ajar kami untuk terus belajar bagaimana hidup kami ini bisa menyegarkan kehidupan rohani orang lain bisa menyemangati bisa menyupot Saudara kami yang lain sehingga dengan demikian Tuhan keberadaan kami orang percaya betul-betul berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami engkau tempatkan terima kasih Bapak kalau kami akan memulai tugas dan pekerjaan kami di hari ini mari Tuhan mampukan kami untuk tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami terima kasih Bapak dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur ini Amin terima kasih Bapak dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Bapak